Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urutiga Pramono Anung Rano Karno bertemu jajaran pengurus wilayah NU Sejakarta. Dalam pertemuan ini para ulama meminta Pramono Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urutiga Pramono Anung dan Rano Karno bersilaturahmi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sejakarta. Pertemuan dilakukan di kediaman Rais Syuryah PWNU Jakarta, Kei Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini Pramono membahas komitmen pasangan Pramono Rano untuk meningkatkan gaji guru honorer serta dengan UMP, serta memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan keagamaan. Pramono juga menegaskan komitmen pasangan nomor urut tiga untuk fokus pada sektor pendidikan, mulai dari sekolah negeri hingga madrasa dan pesantren. Dalam pertemuan ini pengurus NU Sejakarta juga mendukung pasangan Pram Dul dalam Pilkada Jakarta. Saya optimis bahwa Mas Pram dan Bang Doni tinggal nunggu pelantikan saja. Tinggal nunggu pelantikan. Saya kira, saya sih berharap nggak muluk-muluk 52 atau 53 persen saja. Nggak usah muluk-muluk. Satu putaran, 52 atau 53 persen. Saya kira ini sangat rasional. Kenapa? Karena teman-teman ini begitu dengar Mas Pram dan Bang Doni, wah ini minna, mesti kita bantu. Yang pertama, kami bersyukur, Alhamdulillah, hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi. Dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif. Tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang nadien ini, jengkolnya enak banget.